Dan anak keluarga Pasurlan Jawa Tibur tewas dibunuh setelah disekap di dalam rumahnya. Pelaku pun ditangkap dengan bantuan warga sekitar. Ibu dan anak yang bernama Kusida dan Putra Bungsunya yang masih berusia 13 tahun menjadi korban pembunuhan. Korban bernama Kusida tewas di ruang depan rumah, sementara anaknya tewas di bagian tengah rumah dengan tubuh terikat. Kuat dugaan keduanya tewas karena disekap oleh pelaku. Kedua jenasa korban selanjutnya dibawa ke kamar jenasa RSUD Dr. Raden Sudarsono, Kota Pasuruan. Ada pun pelaku yang masih berada di lokasi kejadian berhasil ditangkap oleh warga sebelum melarikan diri. Pelaku merupakan seorang pria berinisial MS. Ini terjadi peristiwa di tanah. Sementara analisa penyidik, seluruh oleh PKP melakukan pembunuhan. Pasal yang kami terapkan adalah pasal 38.5. Di sini masih dalam proses penelitian penyidik tentang kodis operandi yang dilakukan oleh pelaku. Jadi kita juga masih belum tahu tujuan dari taka pelaku. Terima kasih telah menonton!